Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah amma abad Pada kesempatan kali ini Mama Anas akan membahas tentang Cara menghitung berapa hari haid dan berapa hari istihadoh Pada mustahadoh yang mengalami istihadoh yang terputus-putus golongan mumayizah Mumayizah adalah wanita yang bisa membedakan warna darah Juga memenuhi syarat tamiz yang tiga Yang mana syarat tamiz yang tiga ini adalah Yang pertama darah kuat minima 24 jam Yang kedua darah kuat maksimal 15 hari 15 malam Dan yang ketiga darah lemah yang jadi pemisah minima 15 hari 15 malam Golongan mumayizah ini masuknya ada dua Ada yang mubetadiah, ada yang muatadah Mubetadiah adalah orang yang pertama kali haid Kalau muatadah yang sudah pernah haid dan suci sebelumnya Baik muatadah ataupun mubetadiah Kalau bisa membedakan warna darah Berarti ia masuk golongan mumayizah yang mana Untuk menghukumi mana haid dan istihadohnya adalah berdasarkan warna darah Yang mana nanti darah kuat dijadikan sebagai haid Dan darah lemah dijadikan sebagai istihadoh Namun karena disini kondisinya istihadohnya terputus-putus Jadi ada masa bersih atau masa nakoh Karena ada masa nakoh maka disini perhitungannya dibagi menjadi dua kaol Yang pertama berdasarkan kaol sahbi Dan yang kedua berdasarkan kaol lakti Kalau menurut kaol sahbi Untuk menghitung berapa hari haid dan istihadohnya adalah Yang pertama darah kuat dijadikan haid Yang kedua darah lemah dijadikan istihadoh Yang ketiga bersih yang diapit oleh darah kuat juga dijadikan sebagai haid Kalau menurut kaol lakti darah kuat dijadikan sebagai haid Darah lemah dijadikan sebagai istihadoh Kemudian bersih atau nakoh Itu dijadikan sebagai suci Bukan dijadikan sebagai hari haid Contohnya seperti gambar yang di samping ini Yang berwarna hitam itu adalah masa keluar darah kuatnya Masa keluar darah kuatnya disini adalah sampai dengan tanggal 11 Dari tanggal 1 sampai tanggal 11 namun diselingi oleh masa nakoh Kemudian darah lemahnya adalah dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 29 Kalau menurut kaol sahdi maka yang menjadi haidnya adalah 11 hari Yakni hari yang keluar darah kuatnya beserta hari nakoh atau hari bersih Yang diapit oleh hari keluar darah kuat Sedangkan menurut kaol lakti haidnya adalah 6 hari saja Karena yang dihitung adalah hanya hari keluar darah kuatnya saja Sementara hari nakoh atau hari bersihnya tidak dihitung sebagai masa haid atau hari haid Itulah yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!